Terima kasih telah menonton Pada video kali ini, saya akan membahas tentang wisata pantai yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah Kabupaten Batang yang masuk dalam garis pantai utara atau pantura ini memiliki deretan pantai yang tak kalah indah dari daerah lain Bahkan beberapa pantai favorit di Batang memiliki kekasan tersendiri yang bisa didikmati wisatawan Di beberapa pantai Batang memiliki sumber air tawar yang sangat dekat dengan bibir pantai, sehingga Anda mudah membilas badan setelah berenang Sebenarnya ada banyak pantai indah yang terdapat di Kabupaten Batang Namun kali ini, saya akan membahas 5 pantai unik dan ikonik serta menarik yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah Yang pertama, ada Pantai Sigandu Pantai Sigandu terletak sekitar 2 km di sebelah utara Kabupaten Batang Dari jalur pantura hanya berjarak sekitar 10 menit menuju pantai ini Lokasi dari wisata Pantai Sigandu beralamat di Sitomulyo, Kelidanglor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Pesona alam yang recommended untuk Anda kunjungi ketika berlibur di Kabupaten Batang saat hari libur tiba Alam yang indah menyimpan sejuta pesona wisata yang sayang untuk Anda lewatkan Destinasi wisata alam ini bisa Anda kunjungi dengan biaya murah meriah Selain keindahan yang ditawarkan, harga tiket masuk menjadi daya tarik utama sebuah objek wisata Nikmati pesona wisata Pantai Sigandu hanya dengan membayar tiket masuk seharga Rp 5.000 per orang Pasir putih dengan panorama matahari terbit dan terbenam amat memikat wisatawan Fasilitas di pantai ini pun sudah cukup komplit Mulai tempat parkir, toilet, resto hingga musola Pantai ini juga bersebelahan dengan Batang Dolphin Center dari Taman Safari Indonesia Anda bisa sekalian mengunjunginya untuk melihat atraksi lumba-lumba yang legal Untuk operasional wisata Pantai Sigandu dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam 6 sore Sedangkan untuk spot cafe dan restorannya buka hingga malam hari Kedua, Pantai Jodoh Sebuah pantai yang menawarkan beragam pesona keindahan alam Termasuk spot Bukit Cinta yang saat ini tengah ramai di kalangan netizen Pantai Jodoh terletak di Dukuh Buntu Desa Sitorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Untuk menuju ke sini, berjarak 10 km dari SBBU ke Jamatan Gringsing Pantai yang masih alami ini merupakan sabuk hijau cemara laut yang teguh Sehingga sering digunakan untuk berkemah oleh wisatawan Keberadaan sebuah cerita mitos, misteri, sejarah maupun legenda di sebuah tempat wisata Mungkin bisa dipahami sebagai tambahan daya tarik tersendiri Bagi para pengunjung Hal yang lumrah bagi tempat wisata yang ada di Indonesia memiliki sisi-sisi tersebut Begitupun dengan wisata Pantai Jodoh, Batang Memiliki cerita mitos Atau misteri yang diakini hingga saat ini Mitos Pantai Jodoh yang pertama adalah bagi mereka yang belum punya pasangan Maka jika mengunjungi Pantai Jodoh bisa dimudahkan mendapatkan pasangan Mitos atau misteri Pantai Jodoh selanjutnya adalah jika terdapat 3 orang yang berdiri Dari 2 perempuan dan 1 laki-laki yang melakukan selfie Maupun sebaliknya Maka biasanya 2 orang tersebut, perempuan dan laki-laki akan berjodoh Spot yang sangat populer dan hits di Pantai Jodoh adalah lokasi Bukit Cinta Sebuah Bukit Batu yang tidak terlalu tinggi menghadap ke laut dan dekat dengan rel kereta api Ketiga, Pantai Kuripan Pantai Kuripan terletak di Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang Wisatawan dapat mengakses Pantai ini melalui jalur Pantura Dari Pasar Subah sekitar 10 km Pantai ini merupakan salah satu destinasi yang masih asri dan alami Membanyak yang tenang dan landai Bisa diikmati dengan berenang dan memanjang ikan Selain pemandangan laut yang bagus Pantai ini memiliki pemandangan unik Karena dekat dengan jalur kereta api Stasiun Kuripan Lebih dari itu, obyek ini juga adem Nyaman dan tendu Karena adanya pohon cemara yang rindang di pikiran pantai Secara jelas bahwa ada tulisan warna-warni dengan tulisan Pantai Kuripan Di tengah laut juga tampak sejumlah kapal yang sedang berlayar Yang menjadi ciri khas tersendiri di kawasan ini Selain menawarkan pantai yang bagus Pengunjung juga bakal dimacakan dengan aktivitas yang cukup seru Pengunjung bisa menikmati sunrise hingga sunset Hingga berkema serta memancing di tempat ini Selain deguran obak yang landai Pohon-pohon cemara di sana pun Akan menemani wisatawan yang menginap di tenda-tenda Retribusi atau tingkat masuk yang dikenakan kepada pengunjung Oleh pengelola sangat murah Cukup dengan meroboh pocek sekitar 5 ribu saja Pengunjung bisa masuk ke areal wisata pantai ini Yang keempat adalah Pantai Ujung Negoro Pantai Ujung Negoro terletak di desa Ujung Negoro Kecamatan Kandemen, Kabupaten Batang Sekitar 12,8 km dari pusat kota Namun dari jalur pantura dijangkau hanya 15 menit Pantai ini membentang dengan hamparan pemandangan pasir Batuan laut dan tebing laut Keadaan begitu alami Walau ada bangunan pelengkap Yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat Untuk memperindah pantai Ujung Negoro Menjadi destinasi wisata alam nama Ujung Negoro Kata warga setempat dapat diartikan bahwa Pantai ini berada sangat jauh dari posisi terluar Hal itu memang benar Demikian karena terletak jauh dari kota Batang Dan berbatasan dengan alas robat Pantai Ujung Negoro sendiri terlihat bersih dan enak buat jalan-jalan Tertapas dijadikan tempat singgah Menghabiskan waktu Pasirnya berwarna coklat dan tentu khas dari Pantai Utara Jawa Terlihat di kanan dan kiri Pantai adalah berpungitan Karang-karang dan bebatuan menonjol di sudut-sudut Pantai Namun inilah keunikan Pantai Ujung Negoro Pantai ini termasuk wisata unggulan di Batang Karena selain menawarkan keindahan pemandangannya Juga terdapat beberapa atraksi wisata menarik Di sini wisatawan bisa memancing Menelusuri gua yang ada di dekatnya Lalu ada bukit yang bisa didaki untuk melihat pemandangan Memasuki lokasi wisata Setiap turis dikenakan tarif 5.000 rupiah per orang Wisatawan juga bisa berkunjung ke sentra pembuatan terasi Tempat ini di samping pantai tersebut Dan membawanya sebagai oleh-oleh pulang ke rumah Bagi yang hobi memancing Jangan lewatkan memancing di area batu karang Di sisi tebing samping pantai Titik tersebut jadi tempat favorit wisatawan memancing Berbagai ikan laut Yang kelima Ada Pantai Cemoro Sewu Pantai Cemoro Sewu Pantai Cemoro Sewu menjadi salah satu obyek wisata menarik Di Batang, Jawa Tengah Yang recommended untuk berakhir pekan Bersama keluarga Hari libur menjadi waktu terbaik Untuk berkualiti time bersama orang-orang tercinta Menikmati pesona keindahan pantai Menjadi daya tarik wisata tersendiri Untuk alamatnya sendiri Untuk alamatnya sendiri Pantai Cemoro Sewu berlokasi di jalan pantai Sigandu, Ujung Negoro Sibango Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Pantai Cemoro Sewu Pantai Cemoro Sewu merupakan pantai yang ditanami sangat banyak pohon cemara Dahulu pohon cemara ditanam untuk mencegah abrasi Namun saat ini Malah dijadikan pantai tersebut indah dan sejuk di bawah deretan pohon cemara Cukup dengan harga tiket masuk 5.000 per orang Anda bisa puas bermain dan menikmati pesona alam pantai Cemoro Sewu Untuk biaya tambahan di pantai Cemoro Sewu Yaitu parkir kendaraan 3.000 untuk roda 2 Dan 5.000 untuk mobil Terdapat karang Maheso Karang yang cukup terkenal sebagai tempat memancing wisatawan Terutama bau bi mancing di jenur pantura Untuk operasional wisatanya sendiri Wisata pantai Cemoro Sewu buka setiap hari Mulai pukul 7 pagi sampai jam 6 sore Baik teman-teman Itu tadi 5 wisata pantai di Kabupaten Batang Yang bisa Anda kunjungi Ikuti terus channel Youtube NS Petualang Dan berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe Serta nyalakan loncengnya Supaya bisa terus update dan mengikuti video terbaru Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih